Apa yang menyebabkan seseorang menderita epilepsi atau ayan? Biasanya kejang secara tiba-tiba dan sering kali tanpa pencetus Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi di channel AlkinDefek Channel edukasi kesehatan yang membahas kasus penyakit tanpa komplikasi Pernahkah Anda memiliki saudara atau teman yang sering kali jatuh secara tiba-tiba disertai dengan kejang? Kejang yang terjadi pada penderita epilepsi disebabkan oleh gangguan pada sistem sarah pusat Tepatnya pada sustantianigra, salah satu bagian pada otak tengah yang berfungsi untuk mengontrol gerakan tubuh Jika ada masalah pada otak tengah, salah satu yang terjadi adalah epilepsi Ada beberapa faktor yang melatar belakangi seseorang terkena penyakit epilepsi Di antaranya adalah penah cedera kepala yang tervisualisasi pada pemeriksaan EEG, CT scan, dan MRI Gangguan otak akibat tumor atau pernah pengalami stroke Dan juga faktor keturunan yang diwariskan dari orang tua yang memiliki riwayat penyakit epilepsi Punya hasil medis tapi Anda bingung bagaimana hasilnya? Atau Anda bingung bagaimana cara membacanya? Atau Anda membutuhkan second option dengan hasil pemeriksaan Anda? Konsultasikan segera dengan konsultan online kami di 0853-2020-2039 Contoh kasus ini dialami oleh salah seorang pasien kami yang tidak memiliki riwayat epilepsi di dalam keluarganya Pasien ini tinggal di lingkungan yang karena tuntutan modernisasi berkembang menjadi gedung-gedung tinggi yang mengelilingi rumahnya Sehingga ventilasi di dalam kamar tidurnya menjadi buruk Menyebabkan pasien kekurangan oksigen pada saat tidur Hanya berserang 3 tahun sejak bangunan itu berdiri Pasien secara tiba-tiba mengalami kejang-kejang Dan melalui pemeriksaan dengan CT scan Didapati pasien menderita infaksion lakunar atau stroke lakunar Dan sejak saat itu pasien mengalami epilepsi Stroke lakunar adalah stroke yang menyerang pembuluh darah di otak Sehingga aliran suplai darah di otak menjadi terhambat Penyebab pasien ini menderita epilepsi terdengar sederhana Namun kami berharap Anda dapat segera mengevaluasi kualitas sirkulasi di dalam kamar tidur Anda Cukupkah oksigen pada saat Anda tertidur lelah? Sebagian penderita epilepsi mendapatkan pengobatan dengan obat-obatan kimia Untuk mengontrol kemungkinan terjadinya kejang Sehingga penderita dapat memiliki kehidupan yang normal Namun penggunaan obat-obatan kimia dengan dosis yang kurang tepat Memiliki efek samping yang dapat menurunkan intelijensi Sehingga memiliki resiko kesulitan belajar, menghafal dan berhitung Saran kami, jika Anda adalah penderita epilepsi yang masih menggunakan obat-obatan kimia Maka pertimbangkan kembali penggunaannya Agar Anda dapat terhindar dari resiko buruk yang akan terjadi Terima kasih telah menonton video kami Semoga mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat buat Anda dan keluarga Jangan lupa like, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh